Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Pemirsa polemik Stadion G sebagai kandidat venue Piala Dunia U17 masih kerap tercermin dari pernyataan-pernyataan sejumlah tokoh. Dan tentunya keputusan final yang akan kita nantikan adalah bagaimana penilaian resmi dari FIFA yang tengah melakukan peninjauan pada hari ini. Sambil kita nantikan keputusan dari FIFA kami ajak Anda untuk melihat apa saja fakta-fakta terkait Jakarta International Stadium yang telah kami rangkum untuk Anda. Jadi Stadion GIS atau Jakarta International Stadium ini diresmikan pada tanggal 24 Juli 2022. Atau tepatnya pembangunannya ini memakan waktu selama 11 tahun dan di 5 era gubernur. Mulai dari gubernur Fauzi Bowo, kemudian Jokowi Dodo, Basuki Cahya Purnama, kemudian Jarod Saiful Hidayat sampai dengan gubernur Anies Baswedan. Diresmikan tanggal 24 Juli 2022. Kemudian dengan nilai proyeknya kita lihat datanya adalah sebesar 4,5 triliun rupiah. Sampai bisa menjadi bentuknya saat ini tidak hanya untuk event olahraga tapi Stadion GIS ini dibangun sebagai stadion multi-event. Atau bisa juga mengadakan berbagai kegiatan hiburan lainnya. Dari segi kapasitas, Stadion GIS juga mampu menampung sebanyak 82 ribu penonton. Kalau kita bandingkan dengan stadion lainnya di Indonesia misalnya adalah dengan GBK. Ini kapasitasnya tidak jauh berbeda. Kalau GBK bisa menampung sekitar 77 ribu sampai 80 ribu penumpang. Sementara GIS dapat menampung sampai dengan 82, maksud kami penonton. Dan GIS juga bisa menampung sebanyak 82 ribu penonton. Artinya untuk segi kapasitas, sebetulnya GIS ini sudah memenuhi salah satu persyaratan dari FIFA, yakni dapat menampung sebanyak 40 ribu penonton. Berikutnya kita lihat pemirsa terkait dengan rencana renovasi dari fasilitas GIS. Di antaranya nantinya yang akan direnovasi adalah soal rumput, yang nampaknya ini tidak sesuai dengan standar FIFA. Kemudian selain rumput, juga nantinya akan dilakukan renovasi terkait dengan akses keluar masuk stadion. Ini menjadi penting karena tentunya untuk mengatur alur dari para penonton yang nanti akan mengunjungi GIS, ataupun juga akses keluar masuk dari para atlet yang akan bertanding di Jakarta International Stadium. Dan selain renovasi rumput, renovasi akses keluar masuk, kita lihat yang juga akan direnovasi nanti adalah lahan parkir dari GIS, karena masih dinilai lahan parkirnya ini adalah terbatas atau tidak, belum sesuai dengan jumlah penonton yang dapat ditampung di Jakarta International Stadium. Dan selain Jakarta International Stadium, tentunya Indonesia juga sudah memiliki beberapa stadion yang berstandar FIFA. Kita lihat di antaranya adalah Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, kemudian juga Stadion Gelora Bung Tomo di Surabaya, lalu ada Stadion Manahan di Solo, Jawa Tengah, Stadion Jakabaring di Palembang, Sumatera Selatan, dan Stadion Iwayan Dipta di Bali. Pemirsa meskipun tadi kita sudah melihat apa saja poin-poin dari Jakarta International Stadium yang perlu untuk direnovasi, tapi sebetulnya GIS ini juga memiliki beberapa kelebihan, misalnya adalah kapasitasnya yang besar, kemudian juga atapnya yang bisa dibuka dan juga ditutup atau dapat menyesuaikan dengan berbagai kebutuhan, lalu juga di GIS ini tidak ada trek lari, dan GIS juga digadang-gadang sebagai stadion yang ramah untuk kaum disabilitas. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!